Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak bertemu lagi dengan Ibu Rianti di kelas IPA Ibu Rianti Jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis Jangan merasa rugi Ambil manfaatnya yuk kita saling menghargai Kita langsung saja masuk ke materi mengenai sistem reproduksi manusia bagian 2 Tentang organ reproduksi Bismillahirrohmanirrohim Sistem reproduksi manusia berkembang dan berfungsi di bawah pengaruh bahan kimiawi tertentu Yang dinamakan dengan hormon Nah organ reproduksi baru mulai berfungsi setelah mencapai kematangan seksual Yaitu sekitar 14-16 tahun pada laki-laki 11-12 tahun pada perempuan Pada laki-laki dan perempuan di masa pubertasnya Mereka mengalami perubahan fisik Ada pun perubahan fisik yang dialami laki-laki diantaranya adalah Suara menjadi lebih dalam Tumbuhnya rambut pada wajah dan bagian tubuh yang lain Serta otot mulai berkembang Sementara pada perempuan Perubahan fisik yang dialaminya diantaranya adalah Berkembangnya payudara Membesarnya pinggul Dan suara bernada tinggi Sistem reproduksi manusia terdiri atas Organ penghasil sel kelamin Organ penghasil sel kelamin pada laki-laki disebut testis Sedangkan organ penghasil sel kelamin pada perempuan disebut ovarium Selain organ penghasil sel kelamin Sistem reproduksi manusia juga terdiri dari Saluran reproduksi Kelenjar tangan Dan alat kopulasi Alat kopulasi ini adalah alat kelamin atau alat genital Alat kopulasi pada laki-laki disebut penis Alat kopulasi pada perempuan disebut vagina Manusia memiliki alat reproduksi yang terpisah Atau bersifat gonokoris Yang artinya Alat kelamin laki-laki Dan alat kelamin perempuan Terdapat pada individu yang berbeda Contohnya Satu individu hanya memiliki satu alat kelamin saja Entah itu alat kelamin laki-laki Atau alat kelamin perempuan Jadi satu individu cuma satu alat kelamin Berbeda dengan tumbuhan Tumbuhan ada yang memiliki Dua alat kelamin sekaligus Pada satu individu Nah kita bahas selanjutnya Mengenai organ reproduksi laki-laki terdiri dahulu Organ reproduksi laki-laki Terbagi menjadi dua bagian Ada organ bagian luar Atau kita sebut eksternal Ada organ bagian dalam Yang kita sebut internal Organ reproduksi laki-laki bagian luar Atau eksternal terdiri dari Testis Skrotum Penis Kita bahas testis terlebih dahulu Testis Adalah organ penghasil sel kelamin laki-laki Atau sel sperma Jadi testis ini adalah Penghasil sel sperma Testis Berfungsi juga untuk Menghasilkan hormon testosteron Jadi testis itu penghasil sel sperma Dan hormon testosteron Kemudian testis terdapat di dalam skrotum Yang terbungkus tunica almuginea Jadi kalau ada pertanyaan Dimanakah letak testis Testis itu terdapat di dalam skrotum Kemudian kita bahas tentang skrotum Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis Agar sesuai untuk memproduksi sperma Jadi dia untuk menjaga suhu testis Nah pada skrotum terdapat Dua buah testis Atau dua buah buah jakar Penis Penis Sebagai organ seksual pada pria Atau alat kopulasi laki-laki Penis juga berfungsi sebagai Jalan keluarnya urin dari tubuh Melalui saluran uretra Penis juga sebagai tempat keluarnya sperma Nah ini adalah organ reproduksi bagian luar yang terlihat Kemudian kita bahas bagian dalam yang tidak terlihat Organ reproduksi laki-laki bagian dalam atau disebut internal Ada epididymis Fas difference Vesikula seminalis Uretra Saluran ejakulasi Kelenjar prostat Dan kelenjar cover Atau disebut bulburetra Kita bahas satu persatu yuk Epididymis Epididymis adalah tempat menyimpan sperma sementara Nah pada epididymis Epididymis mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung fast difference Agar menjadi sperma yang matang Fast difference Fast difference adalah tabung yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang menuju uretra Sebagai persiapan ejakulasi Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal Mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul Organ ini terletak di belakang kandung kemih Vesikula seminalis Vesikula seminalis merupakan organ yang berbentuk kantum Yang menempel pada fast difference di dekat bagian dasar kandung kemih Organ ini berguna dalam memproduksi cairan semen Sehingga sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak Uretra Uretra adalah saluran kemih Saluran yang terdapat dalam penis Dan merupakan akhir dari saluran reproduksi Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan uretra Saluran ejakulasi Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra Saluran tersebut mampu menyemprotkan sperma hingga masuk ke uretra dan selanjutnya diejakulasikan keluar Kelenjar prostat Kelenjar prostat Kelenjar ini berfungsi menghasilkan cairan basah untuk melindungi sel sperma terhadap suasana asam pada saluran reproduksi perempuan Kemudian ada Kelenjar koper Kelenjar koper berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih Selain itu organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urein Nah ini adalah gambar organ-organ reproduksi laki-laki yang bisa kalian pelajari Kita lihat yang ini adalah penis penis itu adalah alat kopulasi pada laki-laki lalu ada ada skrotum ini skrotum untuk mengatur suku testis Ini ada testis penghasil sel sperma Ini epididymis Epididymis ini adalah tempat menyimpan sperma sementara Lalu ini ada tabung Tabung fast difference Ada uretra atau saluran kemih Ada vesikula seminalis Ada kelenjar prostat Ada kelenjar koper Nah kita lanjut ya Hormon pada laki-laki Ada tiga hormon utama yang memiliki peran penting untuk organ reproduksi manusia Yaitu Satu Follical Stimulating Hormon Atau kita sebut FSH Yang kedua Euthanizing Hormon Atau kita sebut LH Yang ketiga ada hormon testosteron FSH dan LH adalah dua hormon yang diproduksi di kelenjar pituitary FSH berperan dalam proses produksi sperma di tubuh LH berperan dalam produksi testosteron yang juga diperlukan dalam proses pembentukan sperma Produksi testosteron juga lah yang menyebabkan berbagai perubahan fisik pada laki-laki yang sedang puber Nah sekarang kita bahas selanjutnya mengenai organ reproduksi perempuan Organ produksi perempuan sama halnya dengan organ reproduksi laki-laki memiliki dua bagian Ada bagian luar atau eksternal ada bagian dalam atau internal Kita bahas yang internal terlebih dahulu Organ reproduksi perempuan bagian dalam atau internal Terdiri dari Ovarium Tuba falopi atau oviduk Kuterus atau rahim Servix atau leher rahim Dan vaginal Ovarium adalah penghasil sel telur Atau penghasil hormon estrogen dan progesteron Tuba falopi adalah tempat fertilisasi atau tempat pembuahan Tempat bertemunya sel telur dan sel sperma Jadi di mana pembuahan terjadi itu ada di tuba falopi Uterus Uterus adalah tempat berkembangnya sel telur yang telah dibuahi atau zigot untuk menjadi janin Jadi tempat berkembangnya sel telur atau zigot agar menjadi janin itu ada di rahim atau di uterus Servix atau leher rahim Servix itu menghubungkan rahim dengan vagina Servix melindungi rahim dari infeksi sebagai jalan masuk sperma juga Itu adalah fungsi dari servix Vagina Vagina adalah organ seksual pada perempuan Nah vagina juga sebagai jalan kelahiran bagi janin Jadi ini adalah organ bagian dalam reproduksi perempuan Kemudian organ reproduksi perempuan bagian luar atau eksternal Ada mons pubis Labia mayor Ada labia minor Ini kita tiga dulu yang kita bahas Mons pubis Mons pubis adalah untuk melindungi alat genetalia atau alat kelamin dari serangan infeksi Labia mayor Mayor itu besar Labia mayor atau disebut juga dengan bibir kemaluan yang besar Labia mayor pada masa bubertas akan ditumbuhi rambut kemaluan Labia minor Labia minor itu kecil berarti labia minor adalah bibir kemaluan kecil Disebut juga bibir kemaluan kecil Nah berbeda dengan labia mayor Labia minor terletak di sebelah dalam labia mayor dan tidak ditumbuhi rambut sama sekali Itu adalah labia minor Dan permukaannya pun sangat rapuh dan sensitif Sehingga membuatnya mudah mengalami iritasi dan pembekakan Selanjutnya masih di organ reproduksi perempuan bagian luar Ada juga yang namanya klitoris Vestibulum Himet Klitoris Klitoris itu berbentuk gumpalan kecil Klitoris terletak di bagian atas dari labia minor Klitoris ini sangat sensitif terhadap rangsang Nah klitoris juga dapat mengalami ereksi sama seperti penis pada laki-laki Kemudian vestibulum Vestibulum itu adalah rongga pembatas antara dua sisi labia minora Letaknya di bagian bawah Sedangkan di bagian atasnya ada klitoris Jadi dia ada di bagian bawah Tempat keluarnya urin dan ujung dari uretra itu adalah fungsi dari vestibulum Kemudian pada bagian ini juga terdapat kelenjar bartolin atau vestibulum Himen Himen ini atau yang dikenal dengan selaput darah adalah selaput membran tipis yang menutupi vagina Nah darah menstruasi biasanya keluar dari himen Karena himen umumnya memiliki satu lubang yang ukurannya sedikit lebih besar Nah ini adalah gambar tentang organ reproduksi perempuan Ini adalah ovarium Ovarium tadi adalah penghasil sel telur Lalu ada tubah falopi Tubah falopi ini adalah tempat fertilisasi atau pembuahan Nah tadi tidak tersebut ini ada infundibulum Infundibulum itu berfungsi untuk menarik sel telur atau ovum Lalu ada uterus rahim Ada endometrium atau dinding rahim Tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi Lalu ada vagina ini alat kopulasi Ada cervix atau leher rahim Nah sekian dulu materi kali ini Next kita akan bertemu dengan pertemuan berikutnya Tentang materi proses pembentukan sel dan siklus menstruasi Thanks ya Jangan lupa subscribe Sampai ketemu kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh